Bismillahirrahmanirrahim. Asam, ya kalau asam itu asam, seperti buah, jeruk, kemudian buah, jadi tersebut asam. Dan ini sebenarnya definisi dari awal, definisi awal ketika orang yang mencoba mendefinisikan rasa, rasa-rasa. Jadi tak dinyalai, sesuatu yang masam disebut asam. Asam, ya. Kemudian diambil oleh orang yang mencoba istilah esit, langsung ke kita jadi asam. Kemudian selain rasa, asam juga menyebabkan perubahan warna pada beberapa zat di tumbuhan. Ini sebelum ditemukannya lakmus, ya kalau sudah ada lakmus, asam itu didefinisikan yang merubah warna lakmus. Tapi sebelumnya asam oleh orang-orang, terutama Yunani puno, itu yang bisa menyebabkan perubahan warna pada tumbuhan. Misalkan tumbuhan bunga sepatu, atau kunyit, nanti di, kalau sesuatu bunda kena kulit berubah warna, berarti kunyitnya berubah warna, atau bunga sepatnya berubah warna, berarti itu sepatnya asam atau berubah. Tapi kemudian definisi ini berubah, ya. Dengan percobaan kecil-kecilan. Jadi nggak harus rasanya asam. Karena tidak semua bunda itu punya asam, gitu. Ada yang rasanya asam, ada yang pahit, ada yang manis, ada yang tidak berasal, gitu. Kadang-kadang dia bersembuhan dengan zat warna tersebut, ya zat warna tersebut tidak berubah, gitu. Lalu bagaimana? Menentukan asam atau basa dengan reaksi dengan oksigen. Dengan reaksi yang menghasilkan gas oksigen. Kalau reaksi dengan karbonat dan melabonat, menghasilkan gas karbon monoksida. Nah, definisi ini kemudian berubah, ya. Ini arutan asam juga dipercaya kalau dalam air menghantarkan listrik. Ini definisi-definisi awal. Sebelum kita mengenal elektrolitnya. Jadi sudah dikenal, oh kalau asam itu kena air, ini dia menghantarkan listriknya. Tapi lumayan. Logon dan seterusnya ini lagi bisa menjadi pijakan baru. Nah, kemudian muncul dauri arinius. Ini lebih alit, ya. Karena sudah mengalami proses percobaan. Kalau tidak salah arinius itu menemukan teori protonasi ini, itu dengan menggunakan larutan gila. Ya, menggunakan larutan gila. Kemudian dia beralih ke HCM. Jadi dia beranggapan asam itu set yang menghasilkan H+. Kenapa di sini ditulis H3U+. Karena sebenarnya H3U ini tidak ditemukan dalam air. Kalau kita punya air, tidak ada itu yang namanya ion H3U, tidak ada. Kalau molekul air, ada. Tapi kalau biasanya ditulis H3U, itu untuk memudahkan saja. Kalau di dunia berat, H3U tidak dikenal. Yang dikenal adalah ion hidronium. Karena ion hidronium ini yang ada di dalam air. Ini yang salahkan ada H+, bertemu dengan H2U. H+, yang di sini ada HCl, bertemu dengan H2U. H+, yang kecah. Di sini itu tidak ada ion H+, melayang-layang dengan Cl, min melayang-layang itu tidak ada. Yang ada adalah hidronium. Karena H+, ini sudah nempel di air. Jadi ion hidronium. Jadi yang kita temukan di air itu ion hidronium. Jadi penulisan konsentrasi H+, itu yang lebih benar adalah konsentrasi H3U+. Dan Cl-, dan Cl-, sedangkan bahasa menurut Arameus, itu Z yang menghasilkan OH- dalam air. Contohnya ini, NH3 dalam air. Nanti dia menghasilkan NH4+, plus OH-. Ini dia menghasilkan OH- dalam air. OH- atau ada-ada. Ini memang ada, spesinya ada. Kalau H+, ini ada. Seperti itu. Jadi yang bisa kita semukan dari Arameus ini, dia mencaratkan adanya air sebagai pelarut. Kalau dia tidak bisa dilarutkan dalam air, ya tidak terbentuk namanya hidronium atau OH-. Pasir misalkan. Tidak larut air. Yang tidak muncul H3O+, tidak akan muncul OH-nya. Kaca kita larutkan dalam air. Tidak bisa. Tidak ada H3O+, tidak ada Cl-nya. Plastik kita larutkan dalam air. Tidak ada H3O+, tidak ada Cl, tidak ada OH-nya. Apa artinya itu? Pasir, kaca, plastik itu semua netral. Tidak. Tidak harus diukur bulu menggunakan teori asam yang lain. Kemudian muncul teori asam Bronsted dan Lowry. Bronsted dan Lowry ini beda orang. Tapi meneliti di yang sama. Bronsted menyatakan asam itu Donald Proton. Sedangkan basah adalah aset Donald Proton. Ini misalkan NH3. Kita tambah air. Kalau di teorinya Rhinus kan ini basah. Ini asam. Ini asam. Ini basah. Kalau di teorinya Bronsted, NH3 ini basah. A2O-nya asam. NH4-nya asam konjugat. Asam konjugat. Pasangannya basah. Jadi basah dan asam konjugatnya. Artinya apa? Ini basah. Kalau dia sudah ketambahan H+, atau proton, dia menjadi asam konjugat. Begitu juga dengan asam. Kalau asam ini, kehilangan H+, dia akan menjadi basah konjugat. Ini kehilangan H+, aksektor proton. H+,nya dia terima. Kemudian ini basah ketambahan H+. Menjadi asam konjugat. Di teori Bronsted, Ad dan Lowry ini, tidak mensyaratkan adanya H2O. Boleh. Tanpa H2O. Tanpa air dulu. Asalkan itu tadi ada basah dan asam konjugasinya. Ada asam dan basah konjugasinya. Pengertian lebih spesifik, basah konjugasinya itu, terutama dari asam, itu spesial terbentuk ketika satu proton pindah dari asam tersebut. Jadi NH4 tersebut diselesaikan. Kalau satu protonnya pindah, itu jadi asam. Sedangkan asam konjugat, itu basah. Asam konjugat dari suatu basah, itu spesial terbentuk ketika satu proton ditambahkan ke basah tersebut. Asam konjugat dari suatu basah. Misalkan air nanti. Itu kan basah. Asam konjugatnya, oh, ada satu proton yang hemat. Nah, kemudian asam, basah, menjadi basah konjugat dan asam konjugat. Nah, sebagai tugas, coba cari apa basah konjugat dari HF, H2SO4, dan NH3. Kemudian, apakah asam konjugat dari O2-, SO42- dan NH3. Jangan lupa tuliskan dalam reaksi lengkapnya. Ini beberapa pasangan konjugat dalam reaksi asam basah. HF, ini contohnya, ditambah H2O. HF, ini asam. Ya, F- basah konjugat. H2O, H2O, kalau dibandingkan dengan HF, ya, basahnya. Ya, basahnya. Kemudian asam konjugatnya, berarti, OH, ya. Dia akan direvisi. Begitu juga, HCO, OH, dengan CN-, menjadi HCO, U1- sebagai basah konjugatnya, dan HCO, sebagai asam penyukat dari CN-. Menentukan pasangan asam basah konjugat. Ini ada beberapa reaksi, ya. Tugas Anda, tentukan pasangan asam dan basah konjugat dari 4 reaksi ini. Tuliskan, setelah pembelajaran dan diselesaikan nanti selesai, tulis tangan, dan difoto, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Saya beri laku untuk mencatat. Di sini ada HSO4- plus CN- dan SO42- plus HCN. Ada CLO- plus H2O dan HCLO dan OH- ada S2- dan H2O ditambah HS- ditambah OH- ada HS- plus H2O dan H2S plus OH- jadi ada beberapa tadi. Tugas Anda, yang pertama saya ingatkan ini menentukan basah dan asam konjugat dari 6 ini kemudian menentukan pasangan asam basah konjugat dari reaksi ini. Cukup mudah, ya. jika Anda menentukan ada pesan bahwa basah konjugat itu terbentuk ketika satu proton pindah dari asam tersebut. Sedangkan asam konjugat dari suatu basah itu spesif ketika proton ditambahkan ke basah tersebut. Seperti ini. Basah ini asam konjugatnya menangka tambahan proton. ini asam ini basah konjugatnya anaknya kehilangan kehilangan H+. Oke, saya lanjutkan. Sifat-sifat asam basah dalam air. Tadi di Arrhenius sudah dijelaskan bahwa ketika asam bertemu dengan pelaruk air maka H+. akan menyatu di air menjadi hidronnya dan kemudian OH-nya akan menjadi partikel OH-. Di sini kita akan mengenal sifat auto-ionisasi air. Apa itu auto-ionisasi air? Jadi molekul air bisa mengenal auto-ionisasi jika dia kemasukan proton jadi H+. Masuk dia akan menjadi hidronium jika dia kehilangan dia akan menjadi OH- auto-ionisasi dia secara otomatis ter-ion di dalam air air otomatis ter-ion di dalam air menjadi ad-ion dronium dan ion boha minus sehingga nanti air itu akan menghasilkan tulisan atau formula seperti ini air yang biasa sama-sama air dia bisa menjadi asal dia bisa menjadi basah dia bersik menjadi asal kalau dia memiliki basah konjugat H2O melepaskan H+, menjadi OH- maka dia bersifat asam OH- menjadi basah konjugat air juga bisa bersifat basah ketika dia menangkap satu proton H+, sehingga dia menjadi H3O+, menjadi asam konjugat ini kita sudah bergeser pengertian asam basah kita kalau dulu air itu dianggap selalu net tapi tidak kalau dia mengalami ionisasi maka dia bisa bersifat basah dia bisa bersifat basah tergantung apakah dia terion atau apakah dia mengeluarkan proton atau dia mengeluarkan proton kemudian dari auto ionisasi ini kita akan mengenal yang namanya konstanta hasil kali ion air air tadi dia akan mengalami kesimbangan menjadi ion hidronium atau kita sebut hidronium H+, dan O- dan mariton kemudian konstantainya yaitu konsentrasi H+, dan konsentrasi O- plus H2O sehingga untuk menghasilkan pasang air maka KW yang harus dihitung adalah konsentrasi H+, dan konsentrasi OH- konsentrasi hasil kali ion air dan hasil kali antara konsentrasi ion H+, dan OH- pada suma tertentu biasanya suma 25 pada S25 konsentrasi H+, dan konsentrasi OH- itu sama dengan 1 dan 10 minus 14 sehingga larutan jika H+, sama dengan OH- nanti pH-nya netral jika H+, lebih dari OH- dia bersifat asal jika jika H+, kurang dari OH- dia bersifat asal jika ada pertanyaan seperti ini berapakah konsentrasi ion OH- dalam melakukan HCL yang konsentrasi hidrogennya 1,3 luar bagaimana cara menjawabnya kita harus ingat dulu konsentrasi hasil kali ion hidrogen dan OH- kita hitung dia adalah 1 paling 10 pangkat minus 15 H+, itu 1,3 molar sehingga OH- adalah KW plus konsentrasi H+, yaitu 10 pangkat minus 19 dibagi 1,3 hasilnya 7,7 kali 10 pangkat minus 15 molar lalu kalau ditanyakan berapakah H+, dalam 0,6 digambung dengan OH- ya betul tinggal anda menggantikan disini H+, KW dibagi OH minus dan nanti kita akan menghasilkan konsentrasi H- beresnya untuk ukuran keasangan kita menggunakan pH siapa penemuan pH jadi pH pertama kali muncul dari istilah acidity atau keasangan ada seorang penelitif bernama Backman di daerah Inggris yang dia bekerja untuk pertanian jadi insinyur pertanian biokimia dia berpikir ketika panen jeruk di Inggris dia kebetulan bekerja di park kuhinan ketika panen jeruk di Inggris sulit sekali menentukan kapan jeruk itu benar-benar siap untuk dipanan yang paling gampang itu jeruknya dipete terus dimakan kebetulan yang dimakan itu yang kejut nah kalau yang dimakan yang kejut disimpulkan seluruh kebun itu kejut berarti belum siap dipanan akibatnya banyak yang busuk karena sebagian sisi sebelah kanan sudah siap panen sisi sebelah kiri belum siap panen sehingga dia merancang suatu instrumen atau amat dengan mendasarkan keasaman kalau keasaman atau SCDT itu usulan dari Michaelis Minton jadi Michaelis Minton itu seorang biokimia dia menyatakan jumlah ion hidrogen itu adalah min log H plus keasaman maksudnya pH ini adalah min log H plus ini usulannya Michaelis Minton jadi kita bisa mengukur berapa kadar keasaman dari jumlah H plus tinggal di min log jadi dia sudah membuat sistem otomatis seperti itu alatnya pH meter atau SCD meternya ditemukan back mana menemukan itu kemudian dia mencoba di banyak jaruk tinggal disuntik pH meternya di klik di masing-masing jaruk memakai suatu alat seperti jarum kelihatan keasamannya tinggi berarti belum siap dipanen keasamannya rendah atau ke arah basah berarti sudah siap panen manis gitu dan dari hasil backman ini satu tahun pertama dia bisa menjual hampir seratus alat di beberapa perkebunan besar jadi di ukuran keasaman ini pada suhu 25 netral karena jumlah H plus sama dengan OH minus sehingga H plus disini adalah 10 pangkat minus 7 karena tadi penentuan H plus itu adalah KW per OH minus KW per OH minus sehingga pH disebut 7 pH disebut 7 jangkan untuk asam sehingga disebut asam ketika H plus lebih dari OH minus jadi misalkan 10 pangkat minus 8 KW tadi 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 8 pH menlock 6 menlock 6 itu pH kurang dari 7 berarti asam begitu juga dengan kasar ketika konsentrasi H plus kurang dari OH minus maka pH lebih dari 7 jadi bergantung jumlah atau konsentrasi H plus dalam larutan itu ini ini beberapa aplikasi penggunaan PH penggunaan PH dan kita juga bisa melihat disini ini hasil penelitian seorang peneliti bahwa benda-benda tertentu itu memiliki PH memiliki keasaman contohnya asam dalam kebut ini hasil PH nya berapa 1 hingga 2 kita kita punya asam di perut kita ada asam itu sebenarnya dominan HCL 1 sampai 2 karena itu segala macam makanan yang masuk ke dalam perut kita lambung ini di lambung ya asam dalam lambung itu pasti hancur karena PH 1 sampai 2 segala macam benda itu akan menjadi sangat lunak Anda bisa mencoba di ambil asam yang Anda ukur PH nya ini 1 atau PH nya 2 kenakan dengan benda-benda yang bersifat organik maka benda itu akan rusak atau benda organik maka benda itu akan beroksidasi atau rusak dengan cepat sedangkan lemon lemon juice jeruk lemon bukan jeruk manis bukan jeruk baby tapi jeruk lemon yang sangat terjut sangat masang itu 2,4 hampir mendekati sehingga jeruk lemon ini sangat bagus untuk kesehatan lambung karena kesehatan lambung ini saking banyaknya yang dimakan manusia kadang-kadang yang dimakan manusia itu sangat besar meskipun dia punya sifat stabil tapi sedikit banyak dia akan terpengaruh sehingga untuk menstabilkan keseluruhan organ lambung kita bisa sering-sering meminum jus lemon kemudian ini asam cukak untuk 3 yang 100% kemudian yang jus anggur 3,2 jus jeruk biasa 3,5 sedangkan urin kita 4,8 sampai 75 kemudian kenapa ada 4,8 ini kemungkinan asamannya tinggi karena yang kita menurut kurang sedangkan dia juga bisa sangat netral 7,5 seperti air mungkin kalau air yang ada di udara itu 5,5 perudah kita itu mendekati netral antara 6,4 sampai 6,9 dan kita makan juga sedangkan susu 6,5 agak pure water atau air burn 7 sedangkan darah kita 7,35 hingga 7,45 ini pekannya sedikit meskipun yang kita minum apapun dia cenderung netral cenderung seperti ini karena itu disebut buffer-nya tubuh itu adalah darah air mata kita 7,4 modul sosial mengandung magnesia 10,6 sedangkan ini amonia 11,5 itu dulu yang bisa kita sampaikan bisa kita lanjutkan dengan diskusi selain selamat 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 Terima kasih.